Intro Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Untayan Hikmah Ramadan Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Jambi 28 TV yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihin asta'inu ala umurid dunia wad din Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amin amin ya robbal alamin Faqallah wa ta'ala fi kitabhi al-karim A'udhu billahi min syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam Kama kutiba ala ladina min qablikum la'alakum tatakun Sudakallahul adim Pertama dan yang utama Madalasa nantiasa kita selamatkan puji syukur Kihadal Allah SWT Atas liban rahmat dan karunianya Sehingga pada bulan Ramadan yang penuh berkah Penuh hikmah Penuh mahfirah ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita Sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan yang mulia Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat Bulan penuh mahfirah Untuk itu mari pada kesempatan Ramadan yang berbahagia ini Kita tingkatkan takwa kita kepada Allah SWT Takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah Dan menjauhi segala larangan-larangannya Hal ini pernah diperbincangkan oleh kholifah Umar bin Khotob kepada sahabat Ubaib bin Kaab Kata Umar bin Khotob berkata Kepada Ubaib bin Kaab Wahai Ubaib Apakah takwa itu? Maka Ubaib bin Kaab bertanya kembali kepada kholifah Ya kholifah Apakah engkau pernah berjalan Di suatu kebun yang banyak durinya? Maka Amirul Mumin Umar bin Khotob menjawab Ya Ubaib Pernah Saya melewati sebuah kebun yang banyak durinya? Maka Ubaib berkata lagi Apa yang engkau lakukan? Wahai kholifah Maka suatu kholifah pun Menjawab Ya Ubaib Aku akan berjalan dengan penuh hati-hati Agar jangan satu duri pun yang menusuk ke dalam tubuhku Sehingga aku selamat ke ujung perjalanan ini Maka Ubaib berkata Ya kholifah Begitulah perumpamaan takwa Untuk itu pemirsa Kita bisa mencermati Bisa mengambil hikmah Dari cerita kholifah dan sahabatnya Dalam kehidupan kita Perlu berhati-hati Agar kita terhindar Dari salah dan dosa Sebagai prediksi Ataupun derajat orang beriman Adalah Berhati-hati Dalam menjalani hidup Dan kehidupan ini Agar selamat Dari salah dan dosa Pemirsa yang dirahmatkan Allah S.W.T Ramadhan kali ini Mendidik kita Agar kita menjadi pribadi-pribadi yang mutakin Menjadi pribadi-pribadi yang baik Menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa Bagaimana menjadi pribadi yang baik itu Dimulai dari diri sendiri Dimulai dari hal yang paling kecil Dan dimulai saat ini juga Jangan pernah menunda-nunda Untuk hal yang baik Untuk lusa Besok Atau tahun depan Karena kita tidak pernah tahu Kapan Umur kita akan berakhir di dunia ini Untuk itu Melalui momen Ramadan yang mulia ini Mari kita tingkatkan amal kebaikan kita Berguna Untuk masyarakat Untuk orang banyak Kata Nabi Sebaik-baik manusia Adalah yang bermanfaat Untuk orang lain Pesan Kamtikmas yang ingin saya sampaikan Mari Kita jaga Har Kamtikmas Memelihara Keamanan Dan ketertiban masyarakat Di lingkungan kita Mudah-mudahan Ramadan kali ini Kita diberikan kekuatan Diberikan perlindungan Untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik Menjaga keamanan Dan ketertiban Di wilayah kita Sehingga Negeri kita Kampung kita Daerah kita Menjadi negeri yang Baldatun Toyibatun Warubun Wafur Amin Amin Sub indo by broth3rmax